Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA1105 Rute Makassar-Madinah yang mengangkut Jemaah Haji M. Barkasi Makassar mengalami gangguan saat baru saja lepas landas, Rabu 15 Mei 2024 sore. Dari informasi yang diimpun sayap kanan, pesawat yang mengangkut CGH Kloter 5 itu terbakar. Pesawat Garuda Indonesia tersebut mengalami kendala enjin pesawat yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut setelah diketahui adanya percikan api pada salah satu enjin. Peristiwa nasi itu terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Pesawat yang mengangkut 441 Jemaah, 9 petugas ini pun telah mendarat kembali di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Seorang Jemaah Haji yang ikut dalam penerbangan itu mengatakan sempat kepanasan di dalam pesawat. Dia adalah Jemaah Haji laki-laki Kloter 5 M. Barkasi Makassar asal Kabupaten Goa. Dari cerita Jemaah Haji tersebut, pesawat sudah lepas landas dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Sudah hampir satu jam perjalanan, sudah 45 menit kita terbang, katanya. Saat di tengah perjalanan, ia mengaku mendapatkan informasi terdapat kerusakan mesin. Baru ada informasi bilang ada kerusakan mesin, terpaksa kita harus putar, ungkapnya. Jemaah tersebut sempat merasa kepanasan saat berada di atas pesawat setelah lepas landas. Panas di atas tidak jalan AC-nya. Tidak berasap di atas pesawat tapi panas. Mungkin karena itu terbakar mesin, ujarnya. Dua kali memutari pulau, kata Jemaah tersebut, barulah pesawat dapat kembali ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dia mengaku merasa tegang, sehingga keluar Aulamina Asra Mahaji Sudiang untuk meminum secangkir kopi. Diketahui Jemaah Klotar 5 Embarkasi Makassar berasal dari Kabupaten Goa. Mereka direncanakan terbang ke Tanah Suci pada pukul 15.30, waktu Indonesia Tengah, Rabu 15 Mei 2024. Peristuan tersebut terjadi pada Rabu 15 Mei 2024, di mana beberapa penumpang yang merupakan calon Jemaah Haji menjadi trauma. Satu di antara Jemaah Haji yang trauma berasal dari Kabupaten Goa yang enggan disebutkan namanya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.